Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar? Masih semangat hari ini? Harus semangat ya, karena kita berjumpa lagi bersama dengan Bunda Lia Hari ini kita akan belajar tentang Satu, barang yang terbuat dari kaca, logam, dan karet Yang kedua, musyawarah Dan yang ketiga, satuan panjang Nah sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Sika berdoa Before we start our lesson today, let's be basmala together Bismillahirrohmanirrohim, amin Nah anak-anak bunda ingatkan Sebelum belajar, untuk menyiapkan buku paket tematik 3C Dan juga alat tulisnya ya Supaya anak-anak lebih semangat Bunda akan mengajak anak-anak semua Untuk melakukan tepuk motor Ikuti Bunda Lia ya Satu, dua, tiga Tepuk motor Ngen-neng Ngen-neng Bim-bim Bim-bim Ngen Sekali lagi kita lakukan ya Lebih semangat Satu, dua, tiga Tepuk motor Ngen-neng Ngen-neng Bim-bim Bim-bim Ngen Nah karena anak-anak sudah semangat Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tema 3 Benda di sekitarku Subtema 1 Aneka benda di sekitarku Pembelajaran 5 dan 6 Nah materi hari ini yaitu yang pertama Benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet Materi yang kedua Musyawarah dan pendapat Dan materi yang ketiga yaitu satuan panjang Siapa yang sudah mempelajari materi hari ini? Oke jika belum yuk kita simak materinya Yang pertama Benda yang terbuat dari karet, logam, dan kaca Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makanan dan masakan Karena tahan air dan tahan panas Namun bahan kaca memiliki kelemahan yaitu mudah pecah Nah bunda mempunyai contoh benda yang terbuat dari kaca Yang pertama ada akuarium Yang kedua kaca mata Dan yang ketiga cermin Dan yang keempat jendela Yang kedua bahan terbuat dari logam Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur Logam juga tidak menyerap air dan tahan api Logam cepat mengantarkan panas Oleh karena itu logam banyak digunakan untuk membuat peralatan masakan Nah contoh bahan yang terbuat dari logam yaitu Ada pisau, panci, dan wajan Nah logam sangat bagus untuk mengantarkan panas Yang ketiga yaitu benda terbuat dari karet Karena sifatnya kuat dan lentur Karet juga bersifat elastis Artinya karet dapat ditarik dan memanjang Dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Misalnya membuat ban, ala sepatu, dan pembungkus kabel Meskipun karet bersifat kuat dan lentur Tetapi tidak tahan api Jadi jangan sampai peralatan rumah kita Yang terbuat dari karet terkena api ya Nah karet yang terkena api nanti akan meleleh Nah contoh benda yang terbuat dari karet yaitu Ada sender jepit, kemudian sarung tangan, dan ban Materi yang kedua yaitu musyawarah dan pendapat Musyawarah penting dilakukan sehari-hari Karena memiliki banyak manfaat Manfaat musyawarah antara lain sebagai berikut Yang pertama melatih kita menyampaikan pendapat Yang kedua keputusan yang diambil lebih adil Karena berdasarkan persetujuan bersama Yang ketiga masalah lebih cepat selesai Yang keempat memperarat persaudaraan Dan yang kelima melatih kita menghargai perbedaan pendapat Ketika bermusyawarah kita dapat terjadi perbedaan pendapat Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama Oleh sebab itu kita harus saling menghargai pendapat Sehingga tidak menimbulkan perselisihan Menghargai pendapat orang lain dapat dilakukan dengan cara berikut Yang pertama menyimak teman ketika sedang menyampaikan pendapat Yang kedua tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat Yang ketiga tidak mengejek pendapat orang lain Yang keempat mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun ya Dan yang kelima menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada Nah itu tadi adalah cara menghargai pendapat orang lain ya Oke selanjutnya yang ketiga materi Satuan panjang Satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain Yang pertama ada MM MM dibacanya milimeter CM dibaca sentimeter Dan M dibacanya meter Satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya Hubungan antara satuan panjang adalah sebagai berikut Satu meter sama dengan seratus sentimeter Satu sentimeter sama dengan sepuluh milimeter Satu meter sama dengan seribu milimeter Nah setelah ini bunda akan memberikan contoh soal Silahkan disimak Yang pertama Jika panjang tali 2 meter 75 senti Berapa panjang tali dalam satuan sentimeter? Jawabnya yaitu 2 meter sama dengan 200 sentimeter 75 sentimeter sama dengan 75 sentimeter 25 meter 75 sentimeter sama dengan 200 sentimeter Ditambah 75 sentimeter sama dengan 275 sentimeter Jadi panjang tali adalah 275 sentimeter Sekarang bunda akan memberikan contoh yang kedua Panjang papan tulis di kelas adalah 320 sentimeter Panjang papan tulis dalam satuan meter adalah Jawab Jawab 320 sentimeter sama dengan 300 sentimeter ditambah 20 sentimeter Sama dengan 3 meter ditambah 20 sentimeter Sama dengan 3 meter 20 sentimeter Jadi panjang papan tulis adalah 3 meter 20 sentimeter Nah bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Semoga semua anak-anak bunda Paham ya dengan materi yang sudah bunda jelaskan Nah selanjutnya Untuk mereview pembelajaran hari ini Silakan anak-anak mengerjakan puis yang ada di web e-learning sekolah Teladan Selamat mengerjakan Terima kasih Jika ada salah kata bunda mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku sudah menyimak video pembelajaran hari ini kan? Bagaimana? Mudah bukan? Nah sebelum bunda tutup Bunda ingin berpesan kepada anak-anak Untuk mengerjakan puis di web e-learning sekolah Teladan Anak-anakku pasti bisa Karena di Teladan semua anak itu hebat Jaga kesehatan ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax